Pemerintah Pemerintah mengubah kebijakan investasi dengan meninggalkan daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di tanah air. Pemerintah mengubah kebijakan investasi dengan meninggalkan daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi untuk menarik sebesar-besarnya penanaman modal ke tanah air. Menko Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah program dan kegiatan yaitu pemberdayaan UKM melalui KUR, pembangunan infrastruktur terkait kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah Jawa Tengah, dan yang terkait dengan deregulasi yaitu Omnibus Law. Air Langga menjelaskan dibanding negara lain, Indonesia saat ini menetapkan ada 21 sektor yang masuk daftar negatif investasi dan 495 sektor bisa dimasuki investor dengan persyaratan tertentu. Tadi saya laporkan ke Pak Presiden bahwa kita akan merubah sistemnya dari negatif list ke positif list. Jadi kita nanti akan membuat berbasis kepada industri yang diprioritaskan atau investasi yang diprioritaskan. Jadi apa yang diprioritaskan itu kita akan dibuatkan kluster yaitu kluster high tech, kluster padat modal atau capital intensive, kemudian kluster padat karya, dan kluster ekonomi baru atau transformasi digital. Air Langga menambahkan dengan perubahan menjadi daftar positif investasi, sistem layanan terpadu perizinan pemerintah atau OSS diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi nasional. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!